Seorang oknum polisi candu narkotika jenis sabu. Abesnya, saat membeli sabu ia tertangkap oleh rekan seangkatannya. Kejadian ini terungkap di persidangan kasus sabu dengan terdakwa seorang oknum polisi bernama David Batarius. Diketahui, David merupakan anggota Polsek Deli Tua. David disidangkan bersama terdakwa lainnya yang bernama Juni Hansen. Dari persidangan terungkap bahwa David ditangkap oleh rekannya anggota Polsek Medan Baru Adil Sembiring. Dari fakta persidangan yang dihimpun tribunmedan.com, semua berawal saat David membeli sabu seharga Rp70.000. Dua teman seangkatan tersebut kembali dipertemukan, namun tempatnya kini di pengadilan. David sebagai terdakwa, sedangkan Adil Sembiring sebagai saksi atau polisi yang menangkap David membeli sabu. Adil Sembiring yang merupakan anggota Polsek Medan Baru menghadiri pemeriksaan saksi yang digelar di Ruang Cakra 8 selasa 17 November 2020 malam. Di hadapan Hakim Immanuel Tarigan, Adil yang turut menangkap Juni Dan Hansen, menjelaskan bahwa penangkapan tersebut berada di Jalan Denai, Kelurahan Tegal Sari, Kejamatan Medan Denai, Kota Medan. Dari hasil penggeledahan ditemukan barang bukti berupa satu bungkus plastik klip berisi sabu dari tangan kiri Juni Hansen. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!